Sementara itu, sedara, untuk memberikan semangat kepada petani di Provinsi Papua Tengah, Wakil Presiden Ma'aruf Amin melaksanakan pertemuan dengan Himpunan Petani Nyata atau Hipeta. Bertempati Pantai Menase, Kabupaten Nabi Re, Provinsi Papua Tengah, Wakil Presiden dalam kunjungan kerjanya juga melakukan pertemuan dengan Himpunan Petani Nyata yang terdiri dari petani UMKM yang beragam di Papua Tengah. Wakil Presiden mengatakan agar Himpunan Petani Nyata dapat lebih maju dengan meningkatkan sumber daya manusianya karena potensi sumber daya alam yang ada di Papua Barataya harus dikelola sesuai dengan baik. Semua aspek pada petani mulai dari aspek tanam, panen hingga penjualan harus terus berkesenambungan sehingga pendapatan petani ke depan dapat lebih baik dan meningkat. Saya yakin melalui wadah Hipeta, aspirasi dan partisipasi petani lokal akan semakin tumbuh dan berkembang melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi yang berkesenambungan dari hulu sampai ke hilir. Saya menyimak penjelasan Ketua Umum Hipeta Sudara Kristofel Mara terkait profil petani dan UMKM yang beragam jenis usahanya mulai dari tanaman pangan, peternakan, perkebunan, garu, perikanan, tanaman hias, kuliner, ekowisata, sampai pertambangan emas berbasis kooperasi betapa kaya sumber daya di tanah Papua ini. Apa yang saudara-saudara lakukan untuk mengelola sumber daya alam adalah upaya memakmurkan bumi. Dalam hal memakmurkan bumi, saya menilai penting peran Hipeta untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM petani baik pada aspek tanam, petik, olah maupun jual. Kita berharap produktivitas pertanian makin bertambah dan berkualitas sehingga pendapatan petani pun terus meningkat dari waktu ke waktu. Ciptakan komoditas khas dan punya nilai lebih sebagai produk unggulan lokal. Saya ambil contoh misalnya kopi dogiai, jeruk nabire atau gaharu nabire. Ini merupakan komoditi unggul yang harus terus dikembangkan. Saya harapkan Hipeta dapat terus bermitra dengan Pemda dan para pihak terkait dalam rangka mendorong masyarakat Papua yang lebih berdaya. Saudara-saudara, petani adalah pahlawan pangan bangsa. Wakil Presiden berharap impunan petani nyata harus menjadi motor penggerak dalam berkolaborasi untuk menciptakan kerjasama baik dalam akses modal, teknologi, pelatihan, pendampingan, hingga akses pemasaran. Terima kasih telah menonton!